Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar tak ketinggalan informasi Pada bulan ramadhan, umat islam dianjurkan agar berlomba-lomba dalam ibadah dan kebaikan Salah satu ibadah yang bisa dilakukan adalah dengan banyak membaca Al-Quran Ada banyak keutamaan membaca Al-Quran pada bulan ramadhan Bulan ramadhan berkaitan erat dengan Al-Quran Hal ini karena Al-Quran pertama kali diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril pada bulan ramadhan Di samping itu, setiap amalan atau kebaikan yang dikerjakan di bulan suci ini juga akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda Oleh karena itu, ramadhan kerap disebut sebagai bulan penuh berkah dan ladang pahala bagi setiap muslim Lantas apa saja keutamaan membaca Al-Quran di bulan ramadhan Salah satu keutamaan membaca Al-Quran di bulan ramadhan adalah pahala yang berlipat ganda Bahkan, orang yang masih terbata-bata dalam membaca akan tetap mendapatkan pahala Yang mahir membaca Al-Quran bersama Malaikat yang terhormat dan yang membaca Al-Quran sedangkan ia terbata-bata serta mengalami kesulitan Maka baginya dua pahala Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Selain itu, Rasulullah SAW juga pernah bersabda Setiap huruf Al-Quran memiliki satu kebaikan yang akan berlipat ganda apabila dibaca Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran Maka ia akan mendapat satu kebaikan dan dari satu kebaikan itu berlipat menjadi sepuluh kebaikan Aku tidak mengatakan Alif Lam Mim sebagai satu huruf Akan tetapi Alif satu huruf, Lam satu huruf, dan Mim satu huruf Hadis Riwayat Bukhari Melindungi rumah dari setan Al-Quran seperti cahaya bagi seseorang yang membacanya Bahkan, membaca kitab suci ini dapat melindungi rumah dari kedatangan setan Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh At-Tirmidhi Janganlah kamu menjadikan rumahmu seperti kuburan Dengan tidak pernah mengerjakan sholat dan membaca Al-Quran di dalamnya Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibaca di dalamnya surat Al-Baqarah Hadis Riwayat Tirmidhi Memberikan syafaat di akhirat Al-Quran akan memberikan syafaat bagi pembacanya di akhirat kelak Disebutkan dalam sebuah hadis Di akhirat, Al-Quran akan datang dan bersaksi kepada Allah SWT Untuk umat muslim yang rajin membaca dan mengamalkannya Bacalah Al-Quran Sebab ia akan datang memberikan syafaat pada hari kiamat Kepada pemiliknya Hadis Riwayat Ahmad Menyempurnakan ibadah puasa Keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan selanjutnya Adalah menyempurnakan ibadah puasa yang dijalankan Firman Allah ini diturunkan di bulan Ramadan Sehingga membacanya di bulan suci ini Akan menyempurnakan ibadah puasa yang dijalankan Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran Sebagai petunjuk bagi manusia Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu Serta pembeda antara yang hak dan yang batil Oleh karena itu Siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya Atau bukan musafir pada bulan itu Berpuasalah Siapa yang sakit atau dalam perjalanan Lalu tidak berpuasa Maka wajib menggantinya Sebanyak hari yang ditinggalkannya Pada hari-hari yang lain Allah mengendaki kemudahan bagimu Dan tidak mengendaki kesukaran Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya Dan mengagungkan Allah atas petunjuknya Yang diberikan kepadamu Agar kamu bersyukur Al-Quran juga dapat menjadi obat Bagi penyakit hati dan fisik Bagi orang yang membacanya Selain itu Allah juga memberikan rahmat dan ketenangan hati Untuk orang-orang yang mempelajarinya Kami turunkan dari Al-Quran Sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat Bagi orang-orang mukmin Sedangkan bagi orang-orang zalim Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian Al-Quran Surat Al-Isra Ayat 82 Selain itu Allah SWT juga berfirman Yaitu orang-orang yang beriman Dan hati mereka menjadi tentram Dengan mengingat Allah Ingatlah Bahwa hanya dengan mengingat Allah Hati akan selalu tentram Al-Quran Surat Ar-Ra'ud Ayat 28 Amalan yang disukai oleh Allah SWT Allah SWT Menyukai orang-orang yang membaca Al-Quran Ibadah tersebut adalah amalan yang paling disukai oleh Allah Terlebih lagi jika dibaca berulang-ulang Dari awal hingga akhir Wahai Rasulullah Amalan apakah yang paling dicintai Allah? Beliau menjawab Al-Hal wal-Murtahal Orang ini bertanya lagi Apa itu Al-Hal wal-Murtahal Wahai Rasulullah? Beliau menjawab Yaitu yang membaca Al-Quran Dari awal hingga akhir Setiap kali selesai Ia mengulangi lagi dari awal Hadis Riwayat Tirmidhi Selain itu Allah juga akan meningkatkan derajat Orang-orang yang membaca Al-Quran Dari Umar Min Khattab Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya Allah SWT Akan mengangkat derajat suatu kaum Dengan kitab ini Al-Quran Dan dengannya pula Allah akan merendahkan kaum yang lain Hadis Riwayat Muslim Dimohonkan Ampun oleh Malaikat Salah satu keutamaan membaca Al-Quran Di bulan Ramadan yang lain Adalah dimohonkan ampun oleh Malaikat Ketika seorang hamba menghatamkan Al-Quran Maka di penghujung khatamnya Sebanyak 60.000 Malaikat Akan memohonkan ampun untuknya Hadis Riwayat Ad-Dailami Demikianlah fadilah dan keistimewaan Membaca Al-Quran Di bulan Ramadan Semoga kita termasuk golongan Orang-orang yang mendapatkan berkah dan syafaat Dari Al-Quran Sehingga mendapatkan ridho Dari Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!